9 Cara Licik Si Narsistik Menghancurkan Harga Diri Anda Si narsistik memiliki kemampuan unik untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain, seringkali melalui permainan pikiran terselubung yang mengikis harga diri korbannya. Taktik-taktik ini sangat merusak dan dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional individu tersebut. Beberapa manipulasi mereka untuk menghancurkan harga diri Anda adalah 1. Salah satu taktik paling ampuh yang digunakan si narsistik adalah mengabaikan Anda. Mereka mungkin mengabaikan perasaan atau pendapat Anda, membuat Anda merasa tidak penting. Dengan meremehkan dan menyepelekan emosi Anda, mereka berusaha untuk memanipulasi Anda agar meragukan diri sendiri. Pengabayan yang terus-menerus ini akan merusak harga diri Anda, membuat Anda merasa bahwa pengalaman Anda tidak relevan. 2. Orang narsistik juga meremehkan pencapaian Anda, berusaha mengecilkan pencapaian dan prestasi Anda untuk membuat diri mereka merasa lebih superior. Mereka mungkin meremehkan keberhasilan Anda atau menganggapnya sebagai kebetulan saja daripada mengakui kerja keras dan dedikasi Anda. Dengan melakukan hal itu, mereka mengikis kepercayaan diri Anda dan membuat Anda mempertanyakan kemampuan dan harga diri Anda. 3. Salah satu taktik paling merusak yang dilakukan orang narsistik adalah menyalahkan dan mempermalukan. Mereka membuat Anda percaya bahwa Anda bertanggung jawab atas perilaku negatif atau kekurangan mereka. Mereka mengalihkan kesalahan mereka kepada Anda, membuat Anda merasa bersalah dan malu atas perbuatan mereka. Permainan menyalahkan yang terus-menerus ini merusak harga diri Anda, membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda yang mengarah pada siklus keraguan diri. 4. Mereka juga menyamarkan penghinaan atau kritik dalam pernyataan yang tampaknya positif. Penghinaan tersembunyi ini mungkin membuat Anda merasa bingung dan kehilangan arah, tidak yakin apakah Anda harus merasa senang atau merasa terhina oleh kata-kata mereka. Kebingungan ini semakin merusak harga diri Anda dan memperkuat kendali dan kekuasaan yang dimiliki si narsistik atas Anda. 5. Perbandingan terus-menerus adalah cara lain yang dilakukan narsisis untuk memanipulasi korbannya. Mereka membandingkan Anda dengan orang lain, menyoroti kekurangan atau kelemahan Anda. Dengan terus menunjukkan bagaimana orang lain lebih unggul atau lebih berprestasi daripada Anda, mereka berusaha membuat Anda merasa tidak mampu dan tidak berharga. Perbandingan terus-menerus ini menghilangkan kepercayaan diri dan harga diri Anda. 6. Mereka juga menggunakan humor sebagai alat penghinaan dan kritik terselubung. Mereka mengejek pendapat, batasan, dan keyakinan Anda dengan pura-pura membuat lelucon. Bentuk kritik dan ejekan terselubung ini membuat Anda merasa rentan dan tidak dihormati, yang selanjutnya mengurangi harga diri Anda. 7. Gaslighting adalah permainan pikiran yang sangat jahat yang digunakan oleh si narsistik. Mereka memanipulasi realitas Anda dengan mendistorsi fakta, menyangkal kejadian, atau membuat Anda meragukan ingatan dan kewarasan Anda. Mereka bertujuan untuk membuat Anda mempertanyakan persepsi Anda tentang realitas, membuat Anda percaya bahwa Anda adalah masalahnya, bukan mereka. Taktik yang membingungkan ini membuat Anda merasa bingung, tidak berdaya, dan meragukan pengalaman Anda sendiri. 8. Memberikan informasi yang salah atau setengah benar tentang Anda kepada banyak orang, sehingga orang tersebut akan memandang Anda dengan sebelah mata. Hal ini akan membuat harga diri Anda hancur. 9. Menahan perhatian, kasih sayang, dan dukungan adalah taktik yang digunakan para narsistik untuk mengendalikan dan memanipulasi Anda. Mereka menghukum Anda dengan menarik kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional, membuat Anda merasa tidak berharga, tidak pantas, dan tidak dicintai. 10. Pengabayan emosional ini berdampak buruk pada harga diri Anda, membuat Anda merasa triselasi, hampa, dan mendambakan validasi mereka. Si narsistik adalah ahli permainan pikiran terselubung yang sengaja mau menghancurkan harga diri Anda. Dengan mengenali taktik-taktik ini sangat penting untuk melepaskan diri dari kendali mereka dan membangun kembali harga diri Anda. Membangun kembali harga diri adalah perjalanan penting menuju pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Banyak korban narsistik berjuang melawan harga diri yang rendah, yang dapat berdampak gramatis pada kehidupan mereka dan menghambat potensi mereka. Namun, ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk membangun kembali dan meningkatkan harga diri seseorang. 1. Pertama-tama, penting untuk mengakui dan menerima situasi Anda saat ini. Kenali kekuatan dan kelemahan Anda. Sadari dan pahami bahwa setiap orang memiliki kekurangan, karena ini adalah bagian dari menjadi manusia. 2. Hentikan self-talk yang negatif dan ganti dengan afirmasi positif. Pantau dialog batin Anda dan ganti pikiran-pikiran yang merendahkan diri sendiri dengan pesan-pesan yang mendukung dan membangkitkan semangat. Menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri sangat penting dalam membangun kembali harga diri. 3. Tetapkan tujuan-tujuan yang dapat dicapai dan berusahalah untuk mencapainya. Menyelesaikan tugas-tugas kecil sekalipun dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda, membuktikan bahwa Anda mampu dan pantas untuk sukses. Rayakan setiap pencapaian, perkuat harga diri dan ketahanan Anda. 4. Kelilingi diri Anda dengan individu-individu yang positif dan suportif. Carilah hubungan yang mengangkat dan memotivasi Anda. Lingkungan yang Anda pilih sangat memengaruhi persepsi diri Anda tentang Anda, jadi pilihlah dengan bijak. 5. Praktekkan self-care dan prioritaskan kesejahteraan Anda. Ikut dalam kegiatan-kegiatan yang memberi Anda kegembiraan dan relaksasi, baik itu berolahraga, membaca, atau menghabiskan waktu di alam. 6. Merawat diri sendiri secara fisik dan mental merupakan hal mendasar untuk membangun kembali harga diri. 6. Carilah bantuan profesional jika perlu. Terapi atau counseling dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berharga. Membangun kembali harga diri adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan berkomitmen pada pertumbuhan pribadi Anda, Anda dapat secara bertahap membangun kembali harga diri Anda dan menumbuhkan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih.